Ex-Women Lu Dino Pati Jalal mengkritik Menteri HAM Natalius Piguet. Dia mengatakan, permintaan Piguet tak masuk akal. Piguet dilantik sebagai Menteri HN oleh Presiden Prabowo awal pekan ini. Usai dilantik, Piguet meminta anggaran sebanyak 20 triliun rupiah menjalankan tugas di Kementerian HAM. Menurut Dino, apa yang diminta Piguet tak bakal dikabulkan Prabowo dan otoritas terkait. Sebab dana sebesar adalah pemborosan anggaran. Pernyataan Menteri HAM Natalius Piguet untuk naikkan anggaran dari 60 miliar menjadi 20 triliun adalah yang hal yang tidak masuk akal dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo. Mementeri Keuangan dan DPR karena akan menghamburkan uang negara untuk program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi, kata Dino dalam keterangannya yang dibagikan ke Wartawan, Rabu 23 Oktober. Ia kemudian menambahkan Piguet adalah seorang Menteri bukan aktivis yang dulu merupakan profesi yang dijalaninya. Koordinasi dulu dengan menkonya, segnek dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, Anda sekarang pejabat pemerintah, bukan aktivis lagi. Tradibility is a very team, ucap Dino. Terima kasih telah menonton!